yang pertama ayyakuna kharaja bilafdil amri ala maknal wa'id watahdin yang pertama maksud dari kata fasna atau kata kerja yang berupa perintah tadi itu keluar dari maknanya secara perintah bukan berarti itu adalah suatu perintah yang dimaksudkan dalam hal yang kita ketahui sebagai permohonan permintaan kebolehan dan lain sebagainya tetapi Imam Ibn Qa'id menjelaskan bahasanya yang pertama makna yang pertama terkait dengan fasna masyidah itu adalah alwa'id watahdin yaitu bentuk ancaman bentuk wanti-wanti bentuk apa ya bentuk bentuk hal yang perlu diperhatikan bagi kita bahasanya ada resiko yang mengiringi ataupun ada resiko yang mempersamai ketika kita tidak memiliki rasa malu bukan berarti kemudian fasna masyidah itu sebagai bentuk perizinan sebagai bentuk kebolehan kita sesuka hati sesuka kehendak kita untuk melakukan ataupun untuk mengerjakan hal-hal yang kita tidak malu untuk mengerjakannya ini dianggap sebagai perubatan yang umum bisa kita lakukan semuanya selama kita tidak punya malu maka seolah-olah kita sah-sah saja melakukan tapi disini bahasanya perintah tersebut keluar dari makna perintah dan yang dimaksud adalah alwa'id watahdin jadi dari makna perintah di terpindah kepada makna ancaman dari makna perintah berpindah atau beralih ke makna wanti-wanti atau alarm atau apa hal-hal yang sifatnya perlu kita jaga jangan sampai kita melewati batas jangan sampai kemudian kita melewati garis-garis yang sudah ditentukan ini seperti halnya kata-kata yang lain seperti kerjakanlah sesukamu jadi ketika ketika misalkan seseorang sudah katakanlah ada beberapa ungkapan yang menyebabkan ini muncul misalkan ketika kita sudah dalam posisi misalkan benci atau marah atau sudah sebah atau sudah apa bosan menasehati mungkin dalam posisi kondisi atau emosi bukan berarti Nabi Muhammad bosan menasehati tidak tapi ya tapi kalau kita pandang dari sisi kita maka terkadang kita pernah kita pernah merasakan untuk kita pernah merasakan atau kita pernah mengalami menyampaikan hal tersebut ketika misalkan kita menyampaikan atau memberikan nasihat kepada orang lain entah itu anak kita entah itu saudara teman kita kemudian kita mengatakan iya sakar mulai kamu mau buat apa terserah saya tidak mengurus lagi saya tidak peduli lagi ini seolah-olah pembiaran yang dimaksudkan kebolehan dari suatu perintah tadi yang dimaksudkan itu bukan berarti kemudian kebolehan secara mutlak tetapi kita perlu melihat bahwasannya kebolehan tadi bukan kebolehan yang kemudian kita lost di dalamnya tetapi apa kita kebolehan yang sudah diserahkan kepada kita secara pribadi bahwasannya secara manusia secara ajaran agama secara apa secara hal yang sudah kita ketahui dalam pokok prinsip-prinsip ajaran agama Islam misalkan kita sudah ngerti bahwasannya akan ada resiko akan ada implikasi akan ada pengaruh dari kalau nanti kita melakukan itu jadi sebenarnya kita dikembalikan lagi kepada diri kita untuk kemudian sebenarnya kita melihat ataupun mempersepsikan diri kita sebagai orang yang mempertimbangkan untuk agar kita menimbang-nimbang memperhatikan kembali berpikir kembali apakah kita akan melakukannya atau tidak sehingga timbang-menimbang tadi menjadi sebenarnya menjadi arahan menjadi alat ukur apakah kemudian kita akan mengerjakan sesuatu yang yang barangkali secara sepintas kita menganggap itu bukan hal yang perlu dimalu diperlukan atau yang lain sehingga apa kita setidaknya bisa tercegah dari perbuatan-perbuatan yang yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan ya malu masyidim sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam atau isna masyidim hadirin sekarang dirimata Allah atau ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwasannya malu disini atau perintah untuk kata perintah yang tadi disebutkan tadi ada beberapa pandangan selain daripada makna ancaman tapi juga ada yang menyatakan bahwasannya ini juga bentuk kebolehan dan ternyata memang ada beberapa ulama yang menganggap itu dapat hal yang boleh ini juga ketika misalnya kita kita kaji dan kita dalami masih terukur itu dalam arti apa bahwasannya sesuatu yang kita tidak malu untuk melakukannya kemudian kita diserahkan atau dipasrahkan dikembalikan kepada kita untuk mengerjakan apa yang tidak kita miliki rasa malu di dalamnya adalah hal-hal yang memang pada dasarnya secara perbuatan itu boleh hal-hal yang secara prinsipnya bukan hal-hal yang pokok bukan hal-hal yang ketika kita melakukan itu bukan hal-hal yang perlu kita malu seperti misalkan bisa kita maknai adalah misalkan adalah ketika kita berbuat baik ketika kita melakukan hal-hal yang positif menolong orangkah ataupun katakanlah kalau ini situasinya di kelas misalkan sebagai mahasiswa ataupun sebagai seorang siswa ketika dia misalkan diminta untuk bertanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan maka dari sinilah kemudian dia dianggap tidak perlu malu untuk menyampaikan sesuatu atau mungkin dalam sisi organisasi misalkan ketika diberikan kesempatan dalam suatu rapat dimintai pendapat usul saran maka disinilah bisa jadi masuk dalam kategori dia tidak perlu malu untuk menyampaikan apa saran usul pendapat atau pandangan yang barangkali melalui dengan cara dia tidak malu tadi dia bisa justru misalkan bisa memberikan sumbangsih yang nyata atau bisa memberikan pengaruh atau memberikan saran yang barangkali sarannya justru lebih lebih bermanfaat daripada yang lain jadi antara keduanya tadi sebenarnya punya sisi masing-masing sisi yang pertama yang berupa bentuk ancaman tadi sudah kita pahami bahasanya ini berkaitan dengan hal-hal yang kita tidak boleh melakukannya tetapi kemudian rasa malu kita hilang ketika rasa malu kita hilang kita tidak punya rasa malu maka benteng dari ataupun apa ring pertama yang kita miliki akan hilang sehingga kita sudah tidak segan lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama misalkan seperti berita yang akhir-akhir ini kita ketahui kita juga turut berbela sungkawa kita juga turut berduka atas kejadian ataupun atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di di Sulawesi Tengah di Palu dan beberapa daerah di sekitarnya yang terkena musibah bencana gempa yang kemudian dibersamai dengan dengan tsunami gelombang tsunami apa yang kemudian terjadi di sana adalah apakah ini ini kemudian menjadi akibat dari tanda kutip instruksi yang disampaikan oleh oleh pejabat pemerintahan yang kemudian sudah diambil saja nanti akan diganti oleh pemerintah misalkan kemudian apakah berakibat dari situ tapi kemudian apa itu di dianggap sebagai tanda kutip instruksi resmi negara sehingga apa masyarakat seolah-olah merasa diizinkan sehingga dia boleh sesuka hati mengambil menjarah mencegat bahkan mencegatnya tidak mencegat tetapi bahkan mencegat mencegat kiriman bantuan yang harusnya disampaikan kepada mereka yang membutuhkan ini kan di satu sisi mereka juga butuh di satu sisi ada ada ketimpangan ketimpangan mental yang barangkali perlu kita isi atau perlu kita seimbangkan jangan sampai justru dengan hilangnya rasa malu kita bisa melakukan sesuka hati bisa melakukan sekehendak hati jadi hadirin sekalian dirimati Allah malu yang pertama yang berasal ataupun yang dialihkan dari kata perintah menjadi makna ancaman itu berarti kita memang diminta betul-betul sungguh-sungguh untuk tidak menghilangkan rasa malu ini dari diri kita sehingga sekali lagi kita ada rasa segan ketika kita melakukan pelanggaran ada rasa segan ketika kita melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh ajaran agama ada rasa segan ketika kita akan ataupun hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang dan lain-lain sebagainya ini barangkali juga akan sangat berhubungan erat sekali dengan hadis pertama maaf dengan hadis kedua di dalam Arba'in An-Nawawi terkait dengan Ihsan yang dulu seringkali juga kita sudah sampaikan atau kita sudah kaji bersama-sama bahwasannya Ihsan di sini apa kita diminta untuk beribadah seakan-akan kita melihat Allah namun seandainya pun tidak maksudnya tidak dalam arti kita tidak bisa membuat peribadi kita seolah-olah melihat Allah maka apa kita cukup meyakini kita cukup mengetahui mengimani bahwasannya Allah yang sedang melihat kita nah dari sisi Ihsan itu lah malu itu masuk dalam bagian itu sehingga kita akan merasa terawasi kita akan merasa segan ketika melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan oleh Allah ini juga terkait pula dengan hal-hal yang sifatnya mungkin adat hal-hal yang sifatnya sudah terbiasakan secara masyarakat secara sosial di lingkungan kita masing-masing ya seperti misalkan bermain hingga larut malam atau bahkan mungkin apa lawan jenis laki-laki bermain di tempatnya perempuan sampai larut malam ini kan ketika dia lakukan itu secara kultur sosial dia memiliki rasa malu ketika apa ketika kok dia kemudian main sampai larut malam maka dari sisi itulah kemudian dia merasa segan dan dia akan mencoba untuk tidak melakukan itu sampai lewat jam yang secara adat secara kebiasaan dia tidak boleh melewati itu atau hal-hal yang lain misalkan dari sisi bertetangga dari sisi bersosial masyarakat dan lain sebagainya maka seseorang itu dalam perasaan malunya bisa mencegah dirinya ataupun bisa menjadi alat apa ya bisa menjadi alat pencegah bisa menjadi alat ukur bisa menjadi benteng dalam kaitannya ketika dia hendak melakukan hal-hal ataupun melakukan sesuatu yang barangkali akan mengundang resiko barangkali akan memiliki implikasi atau akibat yang negatif demikian juga makna makna dari pendapat yang lain yang kedua yang maksudnya adalah malu dalam arti dia berbuatlah sesukamu dalam arti dia diperbolehkan untuk tidak memiliki rasa malu tentu dalam hal-hal yang sifatnya boleh dalam hal yang sifatnya memang dia posisi secara hukumnya tidak berada pada posisi yang memang itu dilarang bukan pada posisi yang itu adalah sesuatu yang diminta untuk kita meninggalkannya seperti yang mungkin kita sudah sampaikan adalah ketika misalkan di ini suasana kelas maka kita diminta untuk bertanya maka itu bukan tempatnya kita malu dalam sisi organisasi kita diminta untuk menyampaikan mengemukakan pendapat maka disanalah kita pada posisi kita tidak perlu malu atau rasa lebih tinggi lagi misalkan kita menjadi anggota rewan maka kita tidak perlu lagi malu untuk menyampaikan suara aspirasi rakyat misalkan bahkan kita perlu malu ketika kita tidak menyampaikan ya jadi malu menyampaikan itu dari sisi bahwasannya ketika tidak menyampaikan justru apa itu menjadi hal yang dilarang bagi kita maka malunya adalah malu ketika kita tidak berbicara maka itu menjadi menjadi apa irisan yang sangat berhubungan antara makna satu dengan makna berikutnya sehingga hadirin sekalian dari mata Allah kita diharapkan melalui hadis ini antara dua-dua makna walaupun memang mayoritas ulama mayoritas ahli mengatakan lebih cenderung kepada makna yang pertama lebih cenderung kepada makna bahwasannya itu sebenarnya adalah ancaman yang diserahkan kepada kita diserahkan kembali secara total kepada kita bahwasannya kita sudah mengerti sebenarnya resiko yang akan dihadapi atau kita sudah mengerti sebenarnya tentang apakah itu boleh atau tidak boleh atau yang kedua yang tadi adalah terkait dengan kebolehan dalam arti memang malu tidak menjadi hal yang diperlukan ada ketika memang hal yang dilakukan adalah hal yang memang murni boleh dilakukan hadirin sekalian nirmatullah hadis ini singkat sekali lagi tapi perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing perlu kita lihat kembali pada diri kita masing-masing sehingga malu tadi bisa menjadi benteng bisa jadi arahan bagi kita untuk apakah kita akan melakukan perbuatan jadi sebagai alat pertimbangkan apakah kita melakukan perbuatan itu atau tidak selanjutnya bapak ibu sekalian nirmatullah hadis yang ke-21 karena tadi singkat sekali penjelasan juga singkat sekali disini namun isinya sudah kita sudah yakini bahwasannya adalah isi yang sudah sangat kita mahbumi bersama-sama hal hadith hal hadith hal hadith yang ke-21 ini nanti barangkali kita juga bisa kaitkan dengan rasa malu tadi anabi amr sufian abni abdillah radhillah dari abu amr sufian abdillah beliau pernah berkata kultu ya rasulullah jadi beliau pernah bertanya berjumpa kepada rasulullah bertanya kepada beliau kuli fil islami wa rasulullah berikanlah aku satu ungkapan satu nasihat fil islam dalam agama islam kaulan yaitu suatu ungkapan yang aku nanti tidak akan bertanya lagi selain dari engkau jadi abu amr ini kemudian meminta nasihat kepada rasulullah sallallahu alaih dalam rangka untuk memberikan nasihat yang dia hanya dapatkan itu dari rasulullah sehingga dia tidak perlu payah-payah lagi bertanya kepada orang lain selebihnya atau terlebih ketika rasulullah sudah meninggal maka dianggap nasihat ini cukup bagi dirinya apa yang rasulullah sampaikan nasihat yang sangat tepat dari rasulullah sallallahu alaih beliau bersabda kul amantubillah katakanlah wai abu amr katakanlah olehmu amantubillah aku beriman kepada Allah jadi rasulullah menyampaikan satu nasihat simple sederhana seperti tadi yang di yang di kita kaji sebelumnya di hadis yang malu tadi kul amantubillah katakanlah aku beriman kepada barallah tapi tidak berhenti disana yang terpenting adalah kalimat penutupnya kalimat penutupnya apa kalimat penutupnya adalah sumastakim katakanlah wai abu amr kul amantubillah katakanlah aku beriman kepada Allah tapi tidak cukup disana yaitu sumastakim tapi apa kemudian istakim istiqomah lah konsisten lah rawahul muslim hadis yang dirilakan oleh imam muslim nah konsisten kita terkait keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadi menjadi keistikomahan yang patut kita jaga istiqomah ini juga masuk dalam salah satu sifat pribadi atau akhlak pribadi yang perlu kita jaga juga ataupun yang perlu kita miliki karena keimanan disini konsisten disini terkait dengan konsistensi kita untuk melakukan amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga konsistensi kita untuk menghindari hal-hal yang disini dikatakan oleh imam ibnu hal-hal yang sifatnya dia banyak perselisihan pendapatnya atau banyak hal-hal yang sifatnya berisiko melanggar dan lain sebagainya maka kita perlu konsisten terhadap keimanan kita karena keimanan kita sebagaimana sudah kita ketahui juga pada kajian-kajian sebelumnya tidak cukup hanya apa tidak cukup hanya dari yang kita ucapkan secara lisan tidak cukup dari apa yang kita ungkapkan secara verbal tetapi tetapi perlu kita tunjukkan perlu kita perlihatkan secara bukti real bukti nyata dalam apa dalam perbuatan kita sehari-hari sehingga kesederhanaan kata ataupun kesederhanaan nasihat ini seringkali kemudian dinyatakan sebagai min jawami al kalim dari termasuk ungkapan yang sederhana tapi menyeluruh ungkapan yang singkat tapi sudah mengandung makna yang sangat sangat luas hadirin sekalian dirimati Allah dua hal yang tadi kita kita kaji bersama itu berhubungan rat satu sama lain kalau kita bisa ataupun kalau kita hendak untuk mengkaitkannya satu sama lain malu yang kita miliki itu berarti perasaan ataupun sifat yang kita perlu tumbuhkan dalam rangka apa dalam rangka untuk menjaga konsistensi keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan konsistensi keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga berkaitan dengan hal-hal yang akan kita berbuat atau hal-hal yang tidak atau jangan sampai kita berbuat karena Allah sendiri juga pernah menyampaikan dalam firmanya bawasannya salah satu ciri dari orang yang beriman adalah mereka beriman sekaligus mereka apa beristikomah istikomah dalam perbuatannya perbuatan yang positif istikomah dalam melakukan tindak tanduknya sebagai manusia yang beriman sekaligus menjadi masjid yang muslim sehingga apa sehingga apa yang dia lakukan apa yang dia jalani dalam kehidupan sehari-hari menjadi perjalanan imani menjadi perjalanan yang tidak lepas dari hal-hal yang dia memang melakukan itu dalam rangka untuk apa dalam rangka untuk mencari keritaan Allah subhanahu wa ta'ala ini pula yang kemudian menjadi basis ataupun menjadi landasan prinsip terkait ataupun dalam hukum islam hukum islam secara prinsip secara pokok landasan basisnya salah satunya adalah berprinsipkan pada prinsip ta'id prinsip yang disana menyatakan bahwasannya Allah itu adalah dalam arti keimanan kita terhadap Allah keimanan kita terhadap wujud keberadaan Allah itu menjadi menjadi landasan dalam kita berhukum dalam kita melakukan suatu tindakan yang memiliki implikasi hukum sehingga setiap hal yang kita lakukan segala hal yang kita lakukan kita mengetahui resiko dan implikasinya terlebih ketika kita sudah mencapai usia yang dianggap sebagai usia mukallaf atau dia yang sudah mencapai usia atau penerentang waktu yang dianggap sebagai seseorang yang cakap hukum maka apa segala tindak tanduknya segala apa yang dia lakukan memiliki potensi hukum dalam arti potensi yang positif maupun potensi yang negatif potensi positif berarti dia akan mendapatkan reward dalam bahasa agama kita sering mengatakannya sebagai pahala potensi negatif maka dia akan mendapatkan punishment akan mendapatkan sanksi dan dalam bahasa kita yang sudah kita akrab sejak lama disebut sebagai dosa sehingga pemahaman kita terhadap pahala dan dosa adalah pemahaman bahwasannya kita sadar diri ketika kita berhukum dan menjalankan ajaran agama dan turunannya adalah termasuk di sana adalah hukum maka kita akan mengetahui secara seksama secara pilihan kita bahwasannya ketika kita akan melakukan hal yang positif maka kita sudah meyakini itu akan membawa kita pada keselamatan dan itu menjadi perintah agama ketika kita melakukan hal yang sifatnya negatif kita juga memahami diri bahwasannya itu akan membawa kita pada kerugian dan itu juga masuk dalam ajaran agama hadirin sekarang dirimati Allah mudah-mudahan kita semua menjadi bersama-sama bisa menjadi orang yang menumbuhkan sifat malu dan istiqomah dalam rangka menjadikan malu sebagai salah satu sifat akhlak yang kita miliki sekaligus mengistiqomahkan rasa malu tersebut sehingga istiqomah turut pula menjadi sifat yang kita miliki sifat yang kita memang berusaha untuk bisa menjalankannya dengan sebaik baiknya sehingga hadirin sekarang kita diharapkan kita diupayakan untuk bisa melihat diri kita masing-masing mengevaluasi diri kita pribadi masing-masing sudahkah kita dalam arti kehidupan kita sehari-hari menumbuhkan rasa malu mengistiqomahkan keimanan kita kepada Allah dengan rasa malu tersebut sehingga kita terjaga kita terhindar kita terjauhi dari hal-hal yang sifatnya negatif hal-hal yang sifatnya dilarang oleh ajaran agama Islam barangkali Bapak Ibu sekarang dirimati Allah ini yang bisa kami sampaikan mungkin banyak kekurangan atau belum mengisi kekosongan barangkali bisa ditambahkan dengan hal-hal yang lainnya Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim kurang lebih maaf Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berhubung kita masih punya banyak waktu, silakan bagi jamaah sekalian yang mempunyai pertanyaan terkait dengan materi ataupun di luar materi, kami persilahkan untuk bertanya kepada Ustadzal dan Mohamadi. Terima kasih. Tidak ada? Terima kasih. Kita cukupkan kejadian pada malam hari ini. Sebelum ditutup, ada beberapa buah informasi dari Panikia yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah jumlah infak yang terkumpul pada malam hari ini mendapatkan sebesar Rp116.500. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi amal jariah Bapak-Ibu sekalian. Kemudian untuk kajian mantap pekan depan, insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Idris, Mardoko Idris, Mardoko Idris, kami, membahas tentang Kitab Salawatul Atas Tafsir. Kemudian untuk kajian untuk kajian kamastu pekan depan, insya Allah akan membahas tentang fenomena pengobatan alternatif oleh Ustadz Ruslan Variadi SAG MSI, yaitu dari anggota Majelis Tarsif PP Mohamadiah. Baik, acara yang selanjutnya adalah penutup Sebelum ditutup, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fawuzan Muhammadi yang telah menyampaikan dan dihadir pada malam hari ini Kita akhiri dan kita cukupkan dengan doa Kafaratul Majelis bersama-sama Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton